Ark kolonis Akurajima menjadi panggung buat Maki sejauh ini Setelah mendapatkan evolusi di ark sebelumnya Semua orang mengira kalau di ark ini Maki bakal langsung unjuk kebolehan Tapi ternyata evolusi Maki belumlah sempurna Meski dia kini mendapatkan tubuh tanpa energi kutukan Masih ada hal yang mengekang Maki buat memanfaatkan tubuhnya secara maksimal Maki bahkan kewalahan saat bertarung dengan kutukan pendendam Naoya Nah di chapter sebelumnya Maki pun berhasil mendapatkan sebuah pencerahan Setelah berhadu sumo dengan Mio Maki belajar bagaimana dia bisa lepas dari rantai yang membelenggunya Hingga akhirnya bisa mencapai sebuah kebebasan Di chapter 197 dan 198 kita pun bakal berfokus kelanjutan pertarungan antara Maki dan Naoya Kita bakal ngeliat gimana Maki bertarung dengan kebebasan yang dia dapatkan Oke kalau gitu langsung aja kita bahas chapternya Setelah keluar dari domen Mio ekspresi Maki pun kelihatan sangat berbeda Dengan aura yang penuh kelegaan Maki membuat orang-orang di sekitarnya sangat tergejut Kamu pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada Maki di waktu yang sesingkat itu Tapi ternyata di dalam domen Mio waktu berjalan dengan lebih cepat Jadi meski di luar waktu cuma berjalan kurang dari satu menit Mio dan Maki udah beradu sumo selama lebih dari seribu ronde di dalam domen Berkat inilah Maki berhasil berkembang baik secara fisik maupun mental dengan singkat Tapi Naoya gak peduli dengan perubahan Maki Dia pun langsung meluncur menjauh buat mengambil ancang-ancang Sama seperti sebelumnya Naoya berniat buat menubruk Maki dengan kecepatan MAK 3-nya Tapi kali ini Maki gak berdiam di tempat Dia langsung berlari mengejar Naoya seolah menantangnya Disinilah kita diperlihatkan perkembangan dan perubahan Maki Sebelum mendapat pencerahan Maki mengaku kalau selama ini dia terlalu terlena Setelah mendapat tubuh super kuat lewat pengorbanan Mai Maki jadi bisa melihat roh kutukan tanpa perlu kacamata Dia pun merasa senang karena dia bisa setara dengan teman-temannya Dan pola pikir inilah yang malah membatasi Maki Maki gak melihat dirinya sebagai makhluk yang lebih spesial Dan berada di atas penyihir normal lain Maki pun membandingkan dirinya dengan Toji Dan sadar kalau pola pikirnya selama ini telah keliru Menjadi sama dengan yang lain aja gak cukup buatnya Maki harus terus berkembang menjadi lebih daripada yang lain Karena ada hal yang cuma dirinya lah yang bisa lakukan Kita pun diperlihatkan gimana Maki dengan mudah terus-menerus menghindar dari terjangan Naoya Maki bisa merasakan pergerakan Naoya lewat aspek-aspek udara yang ada di sekitarnya Dari mulai temperatur sampai kepadatan Maki pun terus menghindar sampai akhirnya melayangkan pukulan telak ke tubuh Naoya Dan saat Naoya jatuh ke tanah Mio dan Daido pun langsung menyerangnya Mio menyeduk Naoya dengan kepalanya Dan Daido langsung menyebutnya dengan sebuah tebasan Tubuh Naoya pun terbelah menjadi dua Dan Maki langsung mengakhirnya dengan sebuah tendangan Tapi Naoya masihlah keras kepala Ngelihat Maki yang makin menyerupai Toji membuat amarahnya makin menggebu-gebu Naoya masih ngerasa kalau dirinya lah yang lebih pantas berada di sisi tersebut Wujud manusia Naoya pun tiba-tiba muncul dari tubuh roh kutukannya yang udah terbelah Dan secara mengejutkan dia memakai perluasan domen Perluasan domen Naoya bernama Istana Bulan Rahim Waktu Sebuah rahim raksasa pun muncul di belakang Naoya Dan di tengahnya terdapat bola mata yang seolah memelototi target Daido dan Mio pun langsung terkena serangan domen tersebut Dua lembar kertas film panjang tiba-tiba menusuk bahu mereka Awalnya Daido dan Mio gak merasakan hal aneh pada diri mereka Keduanya pun memutuskan buat menyerang Naoya Tapi saat mereka mau bergerak tubuh mereka tiba-tiba terhenti Darah pun mengucur keluar dari tubuh mereka dengan hebatnya Ternyata siapapun yang terkena serangan domen Naoya Mereka harus matuhi hukum 24 fps Dan kalau gagal mereka akan terhenti selama 1 detik Tapi yang lebih mengerikannya lagi Domen Naoya ini mengincar tiap-tiap sel targetnya Jadi gak cuma individunya aja yang harus bergerak lebih cepat Tapi juga tiap-tiap sel mereka Dan ini jelas mustahil Inilah kenapa saat Daido dan Mio mau bergerak Pergerakan sel mereka pun seakan gak berkesinambungan Hasilnya mereka gak cuma terhenti Organ bagian dalam mereka pun ikut terluka Saat Daido dan Mio gak bisa lagi bergerak Naoya pun mencari dimana Maki berada Saat Naoya mengaktifkan domennya Maki ada di dekatnya Jadi jelas Maki harusnya ada di dalam Tapi anehnya Naoya sama sekali gak merasakan keberadaannya Padahal meski Maki gak punya energi kutukan Naoya harusnya bisa tahu keberadaan orang lain yang ada di dalam domennya Saat Naoya sedang kebingungan Daido tiba-tiba mengayunkan pedang dengan tangannya Seolah mau menyerang Tapi sama seperti sebelumnya Ayunan Daido juga gagal mematuhi hukum 24 fps Selesai di dalam lengan Daido pun seakan terkoyak Hingga akhirnya tangan Daido terputus Potongan tangan Daido pun terlempar bersama dengan pedang Mai ke belakang Naoya Disitulah Naoya bilang kalau usaha sia-sia Daido itu cuma mengganggunya yang sedang berpikir Tapi Daido malah tersenyum Ternyata dari belakang Naoya muncul dua pasang lengan yang siap menyambut pedang yang dilempar Daido Dan tiba-tiba Naoya pun tertusuk oleh pedang tersebut dari belakang Yap Maki ternyata ada di belakang Naoya Jadi karena Maki ini gak punya energi kutukan Dia dianggap sebagai benda mati oleh teknik penghalang Artinya Maki gak bisa dikurung di dalam domen Kecuali domen tersebut memakai objek fisik sebagai kerangka seperti milik Megumi Maki juga cuma bisa dikurung oleh domen kalau dia sendirilah yang dengan sukarela masuk ke dalamnya Nah saat domen Naoya tercipta Maki emang ada di dekatnya Tapi layaknya bangunan dia seolah diraukan oleh struktur-struktur dalam domen Hasilnya Maki pun berhasil bersembunyi di salah satu struktur di dalam domen Tepatnya yang ada di belakang Naoya Bisa dilihat disini ada bagian tubuh Maki yang masih tersembunyi di dalam struktur Nah saat Maki berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Naoya Kita diperlihatkan percakapan antara Maki dan Mai Mai bilang kalau dia ingin menunjukkan kehebatan pedangnya ke Maki Meski harus dibakai oleh kakek tua bau keringat seperti Daido Mai pun bertanya ke Maki apakah ini dia udah paham Dan Maki menjawabnya dengan tersenyum Mai pun bilang ke Maki kalau dia kini bisa menghancurkan segalanya Jadi pedang yang Mai siptakan adalah replika dari pedang kutukan yang pernah dipakai oleh Toji Yaitu pedang pembebas jiwa Pedang ini bisa langsung memotong jiwa targetnya tanpa peduli seberapa keras tubuh yang melindungi Tapi untuk mengeluarkan potensi terbaiknya Sang Panguna harus memiliki mata yang dapat melihat jiwa dari benda mati Dan Maki yang telah mendapat pencerahan kini bisa melakukannya Inilah kenapa Maki dengan santainya cuma menusukan pedang tersebut ke Naoya Naoya pun merasa kalau langkah Maki itu keliru Naoya mengira kalau munculnya Maki bakal membuatnya terikat oleh hukum 24 fps Dengan kata lain Maki gak bisa bergerak Naoya pun berbalik arah dan berniat buat menyerang Maki Tapi lagi-lagi Maki dengan santai mengangkat pedangnya ke atas hingga membelah kepala Naoya Dan melihat Maki sanggup bergerak Naoya dibuat kaget setengah mati Dia bertanya-tanya kenapa bisa Tapi sebelum dapat jawabannya tubuh Naoya telah terbelah menjadi dua Akhirnya tubuh dan domain Naoya pun hancur bersamaan Nah jawaban dari pertanyaan Naoya sendiri sama dengan alasan kenapa Maki gak bisa dikurung di dalam domain Jadi karena Maki ini gak punya energi kutukan Efek serangan pasti kena dari sebuah domain jadi gak bisa menargetnya Dan seperti yang pernah gue bilang sebelumnya ini juga alasan kenapa Maki bisa keluar masuk koloni Chapter pun ditutup dengan narasi soal Maki Setelah mendapat pencerahan dan sanggup menguasai pedangnya Maki kini semakin menakutkan 12 tahun setelah meninggalnya Toji Manusia ganas yang setara dengannya pun kini terlahir Dan sosok tersebut adalah Maki Itu dia chapter 197 dan 198 Jujutsu Kaisen Dua chapter ini berfokus ke perkembangan Maki Maki kini sanggup bertarung tanpa terbelanggu oleh pikirannya Dia bahkan berhasil membaca pergerakan lawan dengan merasakan informasi yang diantara oleh udara di sekelilingnya Artinya Maki kini telah berevolusi baik secara fisik maupun mental Bahkan di catatan editor yang ada di halaman akhir Maki dijuluki sebagai Dewa Perang Nah di chapter ini juga ada fakta menarik dimana Maki gak bisa dijebak di dalam perluasan domen Gak cuma itu aja Kita juga dapat kepastian kalau efek serangan pasti kena dari sebuah domen juga gak bisa menarget Maki Ini pun mengundang pertanyaan Gimana dengan domen seperti Sukuna? Jawabannya jelas Maki bakal tetap terkena serangan Karena domen tipe ini menyerang segala sesuatu baik makhluk hidup maupun benda mati Dan Maki yang dianggap sebagai benda mati jelas bakal tetap terkena serangan domen Sukuna Artinya adalah Sukuna emang masih jadi lawan yang terlalu mengerikan buat para penyihir Jujutsu yang sekarang Kecuali kalau Gojo emang bisa segera dibebaskan Dan semua ini tergantung apakah Kuru Suhana bisa diajak kerjasama atau enggak Di chapter berikutnya kemungkinan kita bakal ngeliat preview koloni mana yang bakal jadi fokus berikutnya Dan berhubung semua murid SMK Jujutsu Tokyo udah dapet jatah fokus masing-masing Gue berharap kita bakal kembali ke koloni-koloni sebelumnya Kita perlu tau gimana nasib Mekumi setelah didetangi Kuru Suhana Terus apa langkah Yuji, Yuta, Hakani, dan Panda berikutnya Karena selisih antara pertarungan mereka dengan pertarungan Maki ini ada 2 hari Jadi kita perlu tau ada apa aja di 2 hari itu Tapi gak menutup kemungkinan kita juga bakal pindah ke koloni yang baru Dan fokusnya mungkin ke penyihir yang belum terlihat semenjak Ark Shibuya Seperti Uta Hime, Kusakabe, atau bahkan Todo Oke segini aja video pembahasan Jujutsu Kaisen dari Rekomanga kali ini Like dan share kalau kalian suka Komentar kalau kalian punya pendapat kritik atau saran Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini Akhir kata sampai jumpa